Pemirsa sebuah mobil minibus merek Avanza hagus terbakar di saat membawa jari gen berisi ratusan liter bahan bakar minyak. Di duka BBM jenis parta light ini baru saja dibeli, gudah dijual ke Bali. Pasalnya tempat kejadian tidak jauh dari sebuah SPBU. Panik atas kejadian tersebut, sang pemilik mobil pun melarikan diri. Beginilah detik-detik sebelum terbakarnya sebuah mobil minibus hitam merek Avanza. Di pinggir jalan utama kawasan beringin kejamatan Jelutung, Kota Jambi yang viral di media sosial. Belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran tersebut, namun api yang muncul tiba-tiba itu. Terlihat beberapa orang mencoba membantu pemilik mobil yang panik untuk memadamkan percikan api yang muncul dari dalam. Namun karena semakin membesar, api pun tak kuasa dipadamkan. Bahkan juga terlihat tangan diduga si pemilik mobil tersebut ikut terbakar. Meski sempat ada sejumlah derigen BBM diselamatkan, namun karena berisika BBM, api pun kian membesar hingga melahap seluruh bagian mobil. Beruntung petugas pemadam kebakaran Kota Jambi yang mendapatkan laporan dengan cepat berupaya memadamkan api yang sudah melahap seluruh bagian mobil. Bustari Avandi, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi menyatakan, saat tiba di lokasi, mobil sudah ditinggalkan pemiliknya. Di sekitar tempat kejadian, petugas menemukan jari gen berisi BBM jenis pertalai, sisa jari gen yang belum sempat dinaikkan. Pada hari ini, kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi menerima laporan dari masyarakat bahwasannya ada satu unit pendaraan roda 4 yang terbakar di wilayah Beringin, Kelurahan Kebunan Gil, Kecamatan Jirutung dan kita menurunkan satu armada pemadam kebakaran serta satu unit mobil resku dengan lima personil. Dan saat kita temukan, mobil sudah dalam kondisi keadaan terbakar dan si pemilik kendaraan sempat mengamankan enam dirigen BBM yang diindikasikan adalah Verta Light Dengan 610 liter dan saat itu kita melakukan pemadaman dan menggunakan lebih form dan api dapat dipadamkan Dan selanjutnya kita sudah menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut karena si pemilik kendaraan sudah meninggalkan kendaraan tersebut. Diduga BBM ini dibeli dan akan dijual kembali oleh pemiliknya. Pasalnya tak jauh dari tempat kejadian terdapat sebuah SPBU. Guna memastikan penyebab kebakaran, petugas polsek setempat masih mendalami penyelidikan dengan meminta keterangan saksi maupun mencari siapa pemilik mobil beserta BBM tersebut.